Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur sudah selesai dua dekade yang lalu. Sekarang dunia tergiring pada perang teknologi yang melibatkan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Mereka sedang berlomba untuk saling mengungguli satu sama lainnya dalam inovasi teknologi. Bahkan di antara mereka sudah terjadi aksi saling memboikot. Bagaimana sih situasi tech war saat ini? Siapa yang sedang unggul dan apa yang membuatnya unggul? Mengapa perlombaan teknologi itu disebut dengan perang teknologi? Lalu bagaimana masa depan bisnis teknologi maju? Dan yang terpenting gimana sikap dan cara kita untuk menghadapinya? Kita mulai dengan menengok lagi bagaimana perang dingin terjadi dan kemudian selesai. Di bagian kedua kita lihat sosok Tiongkok yang lahir sebagai super power baru. Lanjut ke bagian ketiga dimana kita akan lihat wujud perang teknologi antara Tiongkok dan Amerika. Keempat kita saksikan perseturuan keduanya yang semakin memanas. Terakhir kita akan cari tahu bagaimana kita harus menyikapi perkembangan teknologi dunia di masa depan. Hari itu matahari baru saja muncul di ufuk timur kota Hiroshima. Dari kejauhan lama-lama terdengar deru pesawat yang terbang mendekat ke arah Hiroshima. Semakin lama suara deru itu semakin jelas dan tampaklah kemudian Enola Gay. Pesawat bomber Amerika terbang di langit Hiroshima. Beberapa detik kemudian terdengar suara ledakan maha dasyat yang menggelegar. Seketika bumi berguncang dan langit menjadi sangat terang. Melebih terangnya matahari siang. Disusul kemudian muncul asap hitam pekat berbentuk jamur raksasa menyeruak ke langit. Hiroshima menjadi gelap gulita dan sangat berdebu. Udara menjadi sangat panas membakar kulit dan menyesatkan dada. Sewaktu kabut itu sirna dan langit kembali terang tampaklah pemandangan mengerikan. Hiroshima sudah luluh lantak. Hancur lebur berantakan. Bom atom baru saja dijatuhkan di Hiroshima. Dan tiga hari kemudian dijatuhkan juga di Nagasaki. Jepang menyerah tidak lama setelah itu. Dan berakhirlah Perang Dunia Kedua. Beberapa tahun berikutnya muncul fenomena baru. Negara-negara sekutu yang menang perang terbelah menjadi blok barat dan blok timur. Mereka terbelah oleh ideologi yang berbeda. Kepentingan ekonomi dan hasrat menciptakan senjata nuklir. Serta nafsu menguasai ruang angkasa. Hubungan di antara kedua blok itu penuh persaingan. Mereka saling memprovokasi dan membuat dunia jadi semakin tegang. Beberapa tahun kemudian ketegangan itu meledak juga. Menjadi perang di Korea, di Indochina, dan di Timur Tengah. Akibatnya Korea dan Vietnam terbelah dua. Meskipun sekian tahun kemudian Vietnam menyatu kembali. Sementara itu kawasan Timur Tengah terus memanas dan tegang. Bahkan sampai hari ini. Gara-gara Israel menganeksasi tanah Palestina. Kemudian kita tahu perang dingin meredah. Uni Soviet bubar di tahun 1991. Pasca terjadinya gerakan perhistorika dan glasnot di bawah pimpinan Presiden Michael Gorbachev. Blok Timur ikut runtuh. Berbagai negara Eropa Timur melepaskan diri dari tekanan komunis. Dan tanpa diduga Jerman kembali menyatu. Rusia lahir kembali bersama beberapa negara bagian ex-Soviet di kawasan Asia Tengah. Absennya Uni Soviet dari peta kekuatan dunia menjadikan Amerika Serikat sebagai negara super power tunggal. Mereka menguasai geopolitik global, perekonomian, dan teknologi. Dengan dukungan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Barat. Sementara itu di Asia Timur perlahan tapi pasti Republik Rakyat China bangkit menjadi kekuatan baru. Tiongkok bangkit mulai akhir tahun 1970. Ketika Presiden Deng Xiaoping menerapkan ekonomi yang lebih liberal. Meskipun mereka tetap komunis. Dan menyadari bahwa untuk bisa maju Tiongkok harus belajar. Dan beradaptasi dengan nilai-nilai dan inovasi teknologi barat. Kebangkitan Tiongkok dimulai dari pembangunan berbagai infrastruktur dalam skala besar. Mereka membangun jaringan transportasi darat termasuk kereta api. Membangun bandara dan banyak pelabuhan serta pabrik-pabrik. Dari situlah industri manufaktur tumbuh dan Tiongkok pun menjadi pabrik dunia. Kita menyaksikan terbukanya jutaan lapangan kerja dan urbanisasi yang mengubah wajah-wajah kota di Tiongkok. Misalnya seperti Zenzhen yang dulunya adalah desain layan. Sekarang sudah menjadi pusat teknologi dan inovasi global. Pemerintah Tiongkok juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Banyak mahasiswa mereka kirim ke luar negeri untuk menguasai pengetahuan dan teknologi terkini. Sekian tahun kemudian mereka kembali sebagai ilmuwan, isinyur, dan juga pengusaha. Berkat lahirnya orang-orang yang terdidik dengan baik muncul kemudian perusahaan-perusahaan besar. Termasuk perusahaan teknologi. Di antaranya adalah Tencent, perusahaan yang berkembang dari pembuat aplikasi komunikasi QQ menjadi pengelola WeChat yang menjadi sentral kehidupan digital bagi jutaan penggunanya. Kemudian ada Alibaba yang didirikan oleh Jack Ma. Mereka membangun jaringan e-commerce dan sistem pembayaran Alipay yang menginspirasi dunia. Lalu ada BYD yang berkembang dari perusahaan baterai menjadi pemimpin industri mobil listrik. Begitu juga dengan Wuling yang berhasil membuat mobil yang ramai dibicarakan oleh konsumen global. Untuk produk smartphone muncul Xiaomi dan Huawei. Nah sekarang Xiaomi sudah jadi pemimpin di produk smart home Asia. Dan Huawei mendominasi teknologi 5G. Sementara Byte10 telah berubah menjadi TikTok, aplikasi yang berhasil menarik minat generasi muda di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan itu menjadi bukti bahwa Tiongkok telah bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. PDB Tiongkok tumbuh 2 digit dari tahun ke tahun. Ini sebuah prestasi yang jarang dialami oleh negara-negara lain. Bayangkan aja ya pada tahun 1990 Bank Dunia mencatat PDB Tiongkok di angka 360 miliar USD. Lalu pada tahun 2000 PDB mereka melonjak jadi 1,2 triliun USD. Terakhir pada tahun 2019 PDB Tiongkok sudah menyentuh angka 14 triliun USD. Pencapaian itulah yang membuat mereka menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kita semua dulu melihat Tiongkok hanya sebagai negara pabrik. Mereka memproduksi barang-barang teknologi tinggi untuk perusahaan-perusahaan di Amerika. Tapi perlahan-lahan mereka bergeser dari posisinya sebagai negara pabrik menjadi negara produsen. Mereka membuat cetak biru yang disebut dengan Made in China 2025. Dengan cetak biru itu mereka merintis pembangunan perusahaan-perusahaan yang unggul dalam teknologi. Seperti teknologi robot dan juga mobil listrik. Untuk itu Tiongkok berfokus pada riset dan pengembangan di berbagai aspek. Lalu menyalurkan subsidi ke perusahaan-perusahaan yang dirintis. Sehingga lahirlah perusahaan-perusahaan seperti Tencent, Alibaba dan juga Baidu. Namun subsidi itulah yang kemudian dipersoalkan oleh Amerika. Karena pemerintah Tiongkok dinilai tidak fair. Amerika di bawah pimpinan Presiden Donald Trump menilai subsidi yang diberikan pemerintah Tiongkok telah melanggar peraturan perdagangan internasional. Selain itu Amerika juga curiga dan khawatir. Jangan-jangan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok dititipi misi spionase. Kecurigaan itulah yang antara lain melatar belakangi sikap Amerika ketika menindak keras perusahaan teknologi Tiongkok. Di antaranya terhadap ZTE sebagai raksasa telekomunikasi Tiongkok yang disangsi dan didenda karena menjual teknologi Amerika ke Iran. Begitu juga Huawei yang dituduh memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Tiongkok dan melanggar sanksi Amerika terhadap Iran. Sementara itu Tiongkok menganggap tindakan Amerika adalah tindakan proteksionis. Bagi Tiongkok Amerika berusaha mencegah supaya mereka tidak bisa menjadi pemimpin teknologi global. Akhirnya Tiongkok membalas dengan membatasi perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Tiongkok. Perang di antara mereka belakangan ini jadi semakin sengit. Pemerintah Joe Biden mengontrol ekspor supaya Tiongkok tidak bebas memperoleh chip AI canggih milik Amerika. Padahal Tiongkok saat ini sedang berusaha mengembangkan chip AI yang dibeli dari Amerika untuk dikembangkan menjadi chip buatan mereka sendiri. Ternyata Tiongkok kemudian berhasil membuat chip AI-nya sendiri. Itu terlihat ketika Huawei meluncurkan telepon cerdas terbaru mereka, Mate 60 Pro. Ini sebuah kejutan karena sejak terkena sanksi Amerika pada tahun 2019 Huawei melempem. Nah chip Kirin 9000 ukuran 7 nanometer yang dipakai Huawei dibuat sendiri oleh perusahaan Tiongkok bernama Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC. Bagi Amerika jelas produk Huawei tersebut bisa menggerokoti pasar kooperasi rasasa teknologi mereka. Seorang analis Ming-Chi Kuo mengatakan chip Kirin 9000 merupakan ancaman bagi Qualcomm yang mendominasi pasar global untuk produk serupa. Kita tahu selama ini Huawei adalah salah satu pelanggan utama Qualcomm. Jadi kebayang ya paniknya Amerika ya ketika Huawei meninggalkan Qualcomm. Amerika tambah besar ketika tahu bahwa Mate 60 Pro juga menggunakan memori chip LPDDR5 yang mirip buatan SK Hynix, sebuah perusahaan Korea Selatan. Padahal produk tersebut masuk dalam daftar produk yang dilarang Amerika untuk masuk ke Tiongkok. Kejadian itu membuat Amerika penasaran bagaimana bisa kebocoran itu terjadi. Padahal Amerika sudah mengajak Korea Selatan, Jepang, dan Eropa menghambat perdagangan chip ke Tiongkok. Muncullah kemudian turuhan yang diungkapkan Mike Gallagher, anggota DPRAS dari Republikan yang juga ketua komite khusus urusan Partai Komunis China. Kepada Reuters, Gallagher mengatakan, tidak mungkin Huawei melakukan itu jika bukan karena mencuri teknologi Amerika Serikat. Sementara itu George Ku, seorang pensiunan penasihat bisnis Silicon Valley, mempertanyakan efektivitas Amerika melarang pengiriman chip ke Tiongkok. Dia mengatakan, strategi Amerika Serikat yang mengucilkan China akan berdampak pada penurunan drastis pendapatan korporasi teknologi informasi AS dari pasar China. Kekhawatiran Ku sangat logis, sebab keberhasilan Huawei membuat Tiongkok menjadi percaya diri dan siap melakukan tindakan balasan. Akibatnya bukan hanya iPhone yang terancam pemasarannya di Tiongkok, tapi juga Nvidia, Qualcomm, Applied Materials, dan LAM Research yang mungkin akan bernasib sama. Ku juga mengatakan, perusahaan-perusahaan itu akan mengalami penurunan keuntungan komparatif di pasar China. Dalam waktu dekat, mereka tidak akan diizinkan memasuki pasar China. Dan dalam jangka panjang, China tidak perlu lagi membeli produk Amerika Serikat. Aksi saling balas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok membuat bisnis teknologi global serba tidak pasti. Pertarungan keduanya sudah berada di titik kritis. Kalau aksi saling balas dilanjutkan, maka eskalasi perang di antara mereka akan semakin meluas dan keduanya akan menanggung kerugian yang signifikan. Lalu kita jadi bertanya-tanya, kira-kira gimana ya pengaruhnya terhadap kita dan terhadap masa depan kemajuan teknologi dunia? Perang teknologi sesungguhnya adalah pertarungan antara kekuatan ekonomi, intelektual, dan inovasi. Ketika perang teknologi antara Amerika dengan Tiongkok semakin berlarut, yang terjadi bukan saja akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa teknologi, tapi juga menentukan kemana arah masa depan teknologi dunia. Para analis dan pemikir industri memprediksi bahwa ke depan akan ada dua kutub teknologi. Di satu kutub ada Amerika dengan Silicon Valley yang ikonik dan telah mendorong inovasi dengan kecepatan cahaya. Di kutub yang lain ada Tiongkok yang gigih dengan ambisinya mendominasi panggung global. Masing-masingnya nanti akan punya infrastruktur, protokol, dan ekosistemnya sendiri-sendiri. Nah ketika keduanya bergerak ke arah yang berbeda, maka dunia bisnis akan terseret di persimpangan jalan. Perusahaan-perusahaan multinasional akan dilematis dan serba bingung bagaimana mereka bisa memenuhi permintaan kedua pasar yang standar teknologinya berbeda-beda. Perangkat keras dan perangkat lunak yang populer di Amerika bisa jadi harus membutuhkan modifikasi supaya bisa memenuhi standar dan selera konsumen di Tiongkok. Begitu juga sebaliknya. Selain itu negara-negara seperti Indonesia akhirnya harus memilih. Apakah kita harus mengadopsi teknologi Amerika atau berkolaborasi dengan Tiongkok? Jawabannya tidak hanya ditentukan semata-mata berdasarkan pertimbangan teknologi. Ada pertimbangan lain seperti hubungan diplomatik, potensi ekonomi, dan juga geopolitik. Rumit pokoknya deh. Sementara itu pasar global mungkin akan diadapkan pada fluktuasi dan ketidakstabilan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Investor akan berjalan dengan terus-menerus mematau resiko geopolitik. Kemudian mungkin perang dagang akan semakin sengit sehingga pertumbuhan ekonomi global mungkin jadi akan terhambat. Tapi di balik ketidakpastian akan selalu ada optimisme. Beberapa pemikir industri berpendapat bahwa meskipun ada polarisasi akan selalu ada ruang untuk kolaborasi. Mereka memandang teknologi adalah bahasa universal yang memiliki kemampuan menyatukan dunia bukan untuk memisahkannya. Sebab pada dasarnya teknologi adalah hasil dari sebuah kolaborasi global. Berdasarkan pandangan optimis seperti itu mungkin akan lahir pusat-pusat teknologi baru di seluruh dunia. Mereka berada di zona netral. Mereka bisa mempertemukan inovator dari dua kubu dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang terbaik. Itulah solusi yang merangkul semua pihak. Kita juga melihat peluang yang harus diambil. Itulah peluang bagi para pemikir, inovator, dan pebisnis untuk berani mengambil resiko dan siap menjadi pemimpin di era pasca perang teknologi. Inilah saatnya kita membangun kekuatan kita sendiri tanpa harus bersandar ke barat atau ke timur. Karena dalam dunia di mana kita harus memilih antara dua pilihan yang bertentangan, maka pilihan terbaik adalah berdiri di atas kaki kita sendiri. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. Amin.